Salam sehat dan salam sejahtera untuk rekan-rekan konsumsi sekalian. Di kesempatan kali ini saya akan sharing ke rekan-rekan mengenai perbedaan antara perjanjian, perikatan, dan kontrak yang mungkin rekan-rekan sering dengar di luar sana. Materi perjanjian, perikatan, dan kontrak industri merupakan materi awal dari rangkaian pengantar kontrak konsumsi dan seri hukum konsumsi yang akan saya coba sharingkan ke rekan-rekan sekalian. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita masuk kepada definisi dari perjanjian dan perikatan di mana dalam bukunya hukum perjanjian, Prof. Sobekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian ini sendiri menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dan pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Kita masuk ke definisi berikutnya mengenai perikatan. Perikatan sendiri di-definisikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau siberpiutang sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan dengan debitur atau siberutang. Perhubungan antara dua pihak ini adalah perhubungan hukum yang berarti bahwa hak siberpiutang ini dijamin oleh hukum atau undang-undang. Jadi yang bisa ada karena dari sini adalah bahwa perjanjian menerbitkan adanya suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan sebaliknya. Baiklah, rekan-rekan sekalian. Setelah mempelajari definisi dari perjanjian dan perikatan, kita masuk kepada hubungan antara perikatan dan perjanjian itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber lainnya, yaitu undang-undang. Pasal 1233, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Kita masuk ke definisi berikutnya, yaitu mengenai kontrak. Kontrak sendiri definisinya lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang bentuknya tertulis. Nah, rekan-rekan konstruksi sekalian, setelah mempelajari mengenai definisi dari perikatan dan perjanjian, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah itu kontrak? Seperti yang kita bahas di slide sebelumnya, bahwa kontrak merupakan perjanjian atau persetujuan yang tertulis, di mana di dalamnya mengandung perikatan antara kedua belah pihak atau lebih. Lalu kontrak ini merupakan kesepakatan antara subjek hukum perdata. Kontrak merupakan kesepakatan yang berisikan hak dan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kontrak merupakan terjemahan bahasa sehari-hari dalam bentuk dokumen dan kalimat hukum. Lalu yang terakhir adalah kontrak berisi kalimat hukum yang berpotensi untuk dipermasalahkan di depan pengadilan atau arbitrase jika baik satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban yang terdapat di dalamnya. Oke, rekan-rekan kursi sekalian. Demikian pembahasan dari saya mengenai perjanjian perikatan dan kontrak. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan rekan-rekan sekalian. Kita sampai jumpa di materi berikutnya mengenai asas-asas dalam berkontrak. Sampai jumpa, teman-teman.